Halo semua, balik lagi bersama gue Alain Oke, sekarang gue main game judulnya Electric, apa gitu ya Ini dari Tencent ya, tapi Sebelumnya gue mau mohon maaf dulu Karena ini pastinya uploadnya malam ya Ada banyak banget urusan di hari ini Wew banget itu Tapi ya, sekarang gue ini main game Dan ini dari Tencent, developernya Terus juga ini kerjasama dengan Sega juga Dan ya ini pastinya ini legal ya Bukan ilegal Dan ini game Ini game XNRPG Kalau gue liat dari tab-tab sih Gambarnya diliat dari pinggir Dan ini kumpulan semua karakter-karakter yang ada di anime Ada Kirito, Asuna Terus juga ada Kalian bisa liat di sini Ini karakter-karakter di anime semua ya Oh ini keren banget ya Oh my god Tapi ya, ini loginnya bisa pake WeChat Bisa pake QQ Dan sekarang gue pake WeChat Kayaknya sekarang kita langsung ke sini nama aja Oke, lalat Cobain Mereka lagi ngobrol ini Dan voice actor-nya tentunya bahasa Jepang ini ya Sebenernya ini karakter dari Oke Itu bukan ngasih nama ya Itu buat ngechat Itu buat ngechat di live chat-nya itu Bukan nama ya Dan sekarang ini dia Ini Kita langsung ke dungeon-nya kayaknya Yes Kita langsung ke dungeon-nya Dan kayaknya kita langsung bertarung gitu Wah ini live chat-nya adan banget Oh kita Lawasin aja Yap Oke berarti di sini Si ngomong-ngomongnya Alal-alal visual novel ya Ini game visual novel Tapi ada bertarung-bertarungnya gitu Atau gimana ya Oh liat ini Itu dari Ah gue lupa lagi ya Sebenernya kalau sekarang gue ini Nonton anime itu bener-bener Terbatas banget ya Oke sekarang gue pake dia Dan kita Ini gak dikendaliin Cuma analog loh Oh Kita cuman nge-tap-tap Si skill-nya doang ini Dan by the way Ini tap-tap tuh Si rating-nya lumayan Jelek Cuma 5, berapa gitu ya Oke Tapi kalau diliat ini Ya ini 2 dimensi tentunya Jadi kalau untuk skill-nya Ini lumayan banget Ya ini sesuai dengan animenya Oke Bagus untuk Ukuran Atau untuk Game 2 dimensi ya Beda-bedakah ceritanya Sesuai dengan anime kah Oke Seriusan gue masih belum Kegamarin nih Game apaan ini seriusan Kita Cepetin aja Ini Dicoba aja Karena ini Ya ini Game anime dan Orang Indonesia Emang suka gitu Game-game yang berbau anime ya Dan ini dia Ada seran kombonya itu Oke Kalau adanya dijadiin Game dengan Apa ya Kalau dilihat dari pinggir Kayak game-game XNRPG biasa di mobile gitu ya Yang pake analog gitu Dilihat dari pinggir Yang skill-nya Edan Yang sebelumnya gue upload tuh Masih keren Kok ini cuma ngendaliin skill-skill-skillnya doang ya Dan kebukanan besar juga itu bisa auto Kita kesini Oke Ini gacha Seriusan serem banget itu Dan kita langsung Yang Musumon 10 Liva Oke Oh ada nama-namanya Oke Biar inget ya Dan Kayaknya gue Cuma dapet yang Ranking-nya tinggi Liva doang itu yang warna ungu Si background-nya Gue gak tau kenapa Ini kenapa gak bisa skill ultimate Paling udah 10 ya Ini gak butuhin 8 kan Atau Yang 0-nya gitu Coba aja Wow Kayaknya beda energinya ya Seriusan beda ini energinya Gue harus pake yang ini Agak ribet ini Cara Sistem si battle-nya ya Untuk nambahin energi yang biru ini Ngebutuhin skill yang ini 3 3 ini nambahin yang biru-biru ya Nah untuk skill ultimate Kita harus ngebutuhin Kita harus pake skill yang 3-3 ini Jadi gimana ya Oh agak ngebingungin juga ini Ngejelasinnya Seriusan Ya seperti ini Yap Kalau kita nge-skill yang pake poin biru Ini si poin kuningnya Bakalan nambahin itu Unik Oke Gak sesimpel yang gue bayangkan Setengah lagi Nah ini dia Tuh kan gue bisa skill ultimate ya Satu lagi Dan kita langsung skill aja Oh ini dari anime itu ya Yang overpower tuh si Main karakternya Tapi ya gue menang Oh Gue udah ngerti sekarang si sistem battle-nya Kayak gimana itu ya Dan by the way sekarang gue lawan Kirito ini ya Setelah ini gue mungkin mau skip Langsung ke boss utamanya aja Dan semoga itu udah Level 9 Biar kita liat ini auto-nya Kayak gimana ya Kayaknya kalau nge-auto Bakal jauh lebih cepet Daripada gue yang mainin ini ya Oke Oh Kirito nya overpower Ini 1600 ya si darahnya Yep Mas Ini HP kan 1500 ini Oh my god Cuma 10-10 si damage nya ini Buset Masih ada Saitama ya Robot-robotnya udah pada mati Tinggal Kirito nya ini Emang overpower Kirito ya Langsung skill ultimate aja Wah Skill ultimate Lebih overpower itu Oke Kiri tau Mokat Yes Gue menang Oke Dan disini gue perlu nyadar ya Disini tuh ada karakter yang khusus Ada karakter utamanya disini Jadi beda-beda Misalnya ya Ini di close Ini di close 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 Ini dia Ini keliatan ya Yang ke 1, 2, 3 Ini 1, 2, 3 Ini keliatan Karakternya pasti battle Tapi kalau yang sub-sub ini gak keliatan Nah ini beda-beda Yap Aneh itu Jadi seperti itu Ini game unik ya Lumayan musing ini Si fitur-fiturnya Oke Gue langsung skip Lawan bossnya aja Dan sekarang gue udah level 9 Berarti kita langsung ngeliat Uh danger-danger ya Kita bisa langsung ngeliat si Autonya kayak gimana itu Ini Koruyuki Hime Yap Ini sana Dan itu yang Gue gak terlupa lagi Dan kita coba mungkin Yes ini dia Ini autonya Seperti ini Kalau game ini Mungkin kalau ngeliat orang lain Main game ini Pastinya Bosen atau gimana gitu ya Pastinya kurang seru Tapi kalau dimainin sendiri Ini game Cocok buat game-game santai ya Kalau ini game Full auto tentunya Turn best Dan itu full auto Dan Gue ini ngeliat si Skill-skillnya Lumayan Gak ngebosenin Karena ya Gue tau ini si anime Animenya ya Gue ngisi waktu luar Kalau game-game kayak gini tuh Yap Ini keren Si efek skillnya Gue suka ini Walaupun efek skill Yang kayak tadi Yang robot-robot kecil tadi ya Ini pemilihan skillnya Gimana ini AI-nya Wah Bisa-bisa kalah ini mah Bisa-bisa kalah ya Udah mulai susah Musuh-musuhnya Kesini-kesininya nih Apakah dia bakal Ngeluang skill ultimate Atau gak Yang 12 itu tuh Oke Dikeluarin skill ultimate-nya ya Aneh ini AI-nya Wuh Harusnya skill ultimate-nya dipake Buat ngelawan yang tengah ini nih Dan tinggal satu orang lagi Dua orang lagi deh 1300 dong Bisa skill ultimate musuhnya juga ya Oke ini dia Wah itu keren banget sih Ultimate-nya Dan oke ini dia Cuma 600 23 lagi si HP-nya Dan ya gue menang ini Walaupun ada bacaan Danger-Danger depan Tapi tetep gue menang ya Dan ya jadi Game play-nya seperti itu Ini chapter keduanya Dan masih banyak story-story-nya Cuman Story-nya gimana ini Ini bener-bener random banget Kayaknya ceritanya ya Ya ini game Emang ngebingungin Seriusan ngebingungin banget ini Dari sistem battle-nya Wapun itu turn-based Tapi beda ya Terus juga dari Ada sub-nya Terus juga ada Main karakternya mungkin Yang buat ditampilin di battle-nya Itu unik Terus juga si Karakternya gue gak tau ini Anime apa aja yang Muncul disini ya Tapi Ya ini yang Nato Aru Majusuno Index Railgun Terus juga ada Ada Sword Art Online Ada SL World Dan Sakugano Sana Dan lain-lain ini ya Ada Imoto Apa ini Kenapa ada mereka coba Seriusan kenapa ada mereka ini Ini romcom Kamu romantis komedi Kenapa ada disini coba Buset Tapi ya jadi seperti itu Gameplay-nya Menurut gue agak aneh sih Turn-based-nya seriusan aneh itu ya Tapi yap Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel-nya Silahkan subscribe Jangan lupa toko berhasil Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa